Selamat pagi Jumat sekalian, kita bertemu kembali dengan diri pengharapan, selalu ada pengharapan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru, kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan buat kami. Kami yang akan bersama-sama membaca penerbangan firman-Mu, Tuhan menolong kami sehingga firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filsub Stoa mengatakan, hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Kita tidak diberikan hidup yang pendek, tapi kitalah yang menjadikan pendek dan terbuang untuk hal yang sia-sia. Kenapa? Karena hidup ini seringkali kita habiskan untuk hal yang negatif. Kekuatiran yang sia-sia, dia di luar kendali kita. Sehingga perhatian kita justru teralihkan dengan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Kita mengejar harta, benda, jabatan, kekayaan yang berlebihan. Dan kita terus merasa takut jika kita tidak berisah berhasil mendapatkannya. Dan ketika kita sudah mendapatkan, kita juga takut kehilangan apa yang sudah kita dapatkan. Dan kita juga seringkali hidup dihabiskan dengan terus-menerus memikirkan pandangan-pandangan orang lain terhadap hidup kita. Dan menghabiskan waktu yang banyak untuk memikirkan itu. Jadi hidup ini persoalan bukan panjang hidup ini atau pendek. Tapi bagaimana kualitas dari hidup itu sendiri. Percuma umur panjang kalau kita isi dengan kecemasan, kekuatiran, iri hati, kemarahan, dan mengejar hal-hal di luar kendali kita tidak mengasah hikmat dan bijak. Musa mengatakan dalam Masmur 90 ayat 10, Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebangganan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa mengungkapkan dari lubuk hati yang terdalam. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menyemongkan dirinya di hadapan Tuhan. Apa yang dia bisa sombongkan? Dia hanyalah debu tanah akan kembali menjadi debu. Tidak ada apanya-apanya di hadapan Tuhan. Kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Kebanggaan hanyalah kerja keras. Masalah kerja yang melelahkan, seakan-akan tubuh ditindas oleh kerja yang segera menjadi lelah dan letih. Itu sebabnya Masmur 90 ayat 12 mengatakan, Ajarah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata ajarah kami menghitung hari-hari kami, Yom. Dalam bentuk jamaknya, Yom berarti rentang kehidupan. Ajarah kami menghitung rentang kehidupan kami. Jadi, Pemasmur, Musa meminta Tuhan untuk membantunya menghitung rentang kehidupannya. Hari-hari yang dia jalani. Menghitung dipakai kata mana. Berarti menimbang, Mempersiapkan dan mengatur. Ia memohon pertolongan Tuhan agar diberikan kesadaran, Bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, Sehingga dia bisa menimbang bagaimana dia hidup. Mempersiapkan hidup yang baik dan mengatur kehidupan yang baik. Dan dia minta, Dalam menimbang itu, Dalam mengatur dan mempersiapkan, Diberikan hati yang bijaksana. Karena orang bijaksana itu, Akan memiliki integritas dan kesabaran. Orang bijaksana itu akan menyegarkan jiwanya, Akan lebih berharga dari harta, Dan mereka memiliki masa depan, Akan membuat orang itu menjadi lemah lembut, Memberikan kekuatan, Mengisi kehidupan yang berbahagia dan penuh berkat. Jadi, Musa memohon hati yang bijaksana, Hati yang sadar, Akan hakikatnya sebagai manusia, Yang penuh keterbatasan. Tahu bagaimana menjalani kehidupan. Sudah-sudah, Hari-hari yang sudah kita lalui, Penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak tahu bagaimana ke depan, Apa yang dapatkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita mohon pertolongan Tuhan, Kita minta kepada Tuhan, Ajar kami menghitung rentang kehidupanku, Dengan menimbang-nimbang, Mempersiapkan, Mengatur kehidupanku dengan baik, Dengan hati yang bijaksana, Sehingga hari-hari ke depan ini, Kita bisa mengisi hidup, Dengan penuh kebijaksanaan dari Tuhan. Kita harus menghitung rentang kehidupan kita, Yang kita isi, Dengan hal-hal yang baik, Mengisi dengan hidup yang takut akan Tuhan, Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berdoa, Tuhan, Ajarkan menghitung hari-hari kami, Dengan menimbang, Mempersiapkan, Mengatur kehidupan kami, Yang penuh dengan hati yang bijaksana, Hati yang takut akan Tuhan, Hati yang berdasarkan terang firman, Sehingga hidup kami, Yang adalah anugerah Tuhan, Kami isi dengan berkat, Kami isi dengan yang baik, Kami isi menjadi berkat bagi Tuhan, Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin.